Pernah dengar kan namanya es pisang hijau? Sebetulnya sama saja, cuma pisang hijaunya ini pisang biasa yang juga direbus tapi kemudian dibungkus dengan semacam. Terima kasih telah menonton! Nah kalau matahari sudah terbenam, pemirsa ada satu tempat yang namanya Pantai Laguna. Itu tidak jauh dari Pantai Tanjung Bunga, sebelahnya Pantai Losari, itu suasananya lalu berubah ya. Di situ kemudian para pedagang mulai bermunculan. Nah ini adalah pedagang-pedagang yang semula itu berjajar-jajar itu ya, sepanjang Pantai Losari. Tapi karena kemudian menjadi kotor, kemudian orang tidak bisa lihat pantai, maka semuanya dikumpulin ke sini. Jadi kalau mau makan-makan di sini, kalau mau lihat pantai di sana. Nah ada satu kan jajanan khas Pakasar yang sudah sering kita ketahui ya, namanya es palu butung. Nah es palu butung itu pada dasarnya ada seperti ini ya, es serut begini. Tapi di bawahnya itu, nah ini ya, ada pisangnya. Pisangnya pisang rebus, pisang rebus yang sudah diiris-iris ya. Sudah Pak, saya kasih lihat pisangnya. Nah ini dia. Ini pisang rebus, diiris-iris. Kemudian ada juga bubur sum-sumnya. Nah ini adalah bubur sum-sum atau bubur dari beras. Lalu dikasih susu, dikasih sirop gitu ya. Nah, pernah dengar kan namanya es pisang hijau? Sebetulnya sama saja, cuman pisang hijaunya ini pisang biasa yang juga direbus, tapi kemudian dibungkus dengan semacam tepung ya, tepung beras gitu. Warnanya hijau, sehingga seolah-olah seperti pisang itu bentuknya. Seperti pisang yang masih ada kulitnya, tapi kulitnya bisa dimakan. Jadi yang namanya es lalu butung ya, itu adalah bubur sum-sum dengan pisang rebus, ada susunya, ada siropnya, ada esnya. Enak banget, sudah bisa kenyang itu. Enak banget, manis banget. Nah, kemudian ada lagi jajanan ya. Khas banget. Namanya pisang epek. Pisang epek itu pisang yang di planet gitu ya. Kalau orang Semarang bilangnya juga pisang planet. Jadi pisang kepok gitu kan, dibakar, kemudian di planet. Nah, tapi di sini bedanya dengan di Semarang. Kalau di Semarang kan pisang biasa gini, pisang kepok, lalu dikasih mentega di dalamnya, atau margarin ya, bukan mentega ya. Lalu dikasih selai. Selainya biasanya selai dari nanas. Tapi kalau di sini, lebih istimewa. Pisang epek itu isinya durian. Lalu disiram dengan gula merah ini ya. Gula merah itu dari gula jawa gitu ya. Jadi rasanya, rasa legitnya pisang, rasa durian ya, yang wah enak gitu ya. Lalu kasih manisnya dari gula merah. Campuran ya, yang unik banget. Untuk saya terlalu manis. Jadi saya nggak mau tambah-tambah lagi, biar secukupnya aja. Karena rasa pisang, dengan huren ya, itu enak banget. Nah, karena ini malam kan, kadang-kadang orang nggak bisa minum es. Lalu di sini ada hidangan, atau minuman ya, yang juga khas. Tentu ada kopi, ada teh, ada milo, segala macam ya. Tapi ada satu minuman khas di sini, namanya saraba. Saraba itu saya duga ya, saraba-raba sendiri ya. Itu datangnya dari kata serbat. Kalau orang Jawa, serbat itu kan, medang jahe ya, dengan gula, lalu diminum. Jadi kalau kita berkadang malam gitu, perut hangat. Kita nggak cepat masuk angin. Nah, di sini saraba sama. Cuma dia nggak pakai gula putih, dia pakai gula merah. Jadi jahe dengan gula merah. Lalu jadi kayak apa? Kayak bajigur kan ya, kalau di Sunda ya, tanah-tanah Sunda. Nah, kalau bajigur, ada ditambah santan juga. Atau kadang-kadang ada ditambah susu. Nah, di sini ada saraba istimewa, yang tadi ya, medang jahenya tadi, dengan gula merah, ditambah susu, ditambah santan, nah, ditambah satu lagi. Telur. Telur ayam kampung ya, dikocok gitu ya, sampai dia naik gitu ya. Sampai mumbul, kalau orang Jawa bilang. Terus dituangin ini ya. Jadi telur mentahnya itu jadi mateng. Atau paling enggak setengah mateng di dalam air jahe. Rasanya kayak apa? Kayak ini nih, enak banget.